Woi boi Gue lagi ditemukan mystery box nih Kalian bisa liat nih Cukup dengan 99 ribu aja Kalian bisa dapetin velg HSR wheel boy Kalaupun gak dapet velg Kalian pasti akan dapet barang lebih dari 99 ribu boy Terima kasih telah menonton Oke boy balik lagi sama gue Aldi Rais Di channel velg terlengkap dan terupdate Apalagi kalau bukan di HSR wheel Nah ini dia nih Gue sekarang lagi sama om Andre dari MDAX Geruda Motorsport Lagi Kan ceritanya baru Kalian bisa liat Ada yang berbeda dari om Andre kali ini adalah Pake sepatu Tapi gue juga pake sepatu Buka Tapi gak nih Jadi saya Garuda Motorsport itu baru pindah bengkel ya Iya betul Bengkelnya baru Lebih besar Lebih clean Dan Lebih rame Alhamdulillah Nah gue langsung aja pengen Karena kemarin banyak nanya om Sebenernya di Garuda itu bisa ngapain aja sih Apa aja yang dikerjain disana gitu kan Selain bikin body kit obri gitu kan Oh gitu Apa aja yang bisa dikerjain Nah sekarang Kita berarti harus keliling-keliling Menjelasin satu-satu Yes Siap Siap Aman Mumpung bengkelnya masih baru Masih fresh Ini di daerah mana sih om Jakarta Timur ya Jakarta Timur jalan Kalisari Raya nomor 4 Jalan Kalisari Raya nomor 4 Kalisari Raya 2 nomor 4 Yes Sampingnya sekolah NOAH NOAH atau apa Sekolah Internasional NOAH Oh sekolah Internasional Oh gue gak tau ya Ya kamu kan belum punya anak kecil Kadang-kadang sih bapak Yaudah om Ayo dong ajak jalan-jalan Yuk Ini masih baru nih baru buka Tapi kok udah sepenuh ini mobilnya nih Ya sebenernya sih memang pindahan dari yang bengkel kemarin ya Terus ditambah lagi ada beberapa customer baru yang memang kadang kita kemarin pindahan 2 minggu tutup Numpuk kerjaan Akhirnya pas langsung kita grand opening Langsung yang kemarin antri langsung masuk semua Nombor semasuk abang lo nih 3 mobil ya Eh siapa? Mbak Rait Wah si Uda Uda 3 mobil Waduh Oke ini mobilnya macem-macem Boy Iya Ini ada mobil Kalau ini mobil Om Andre ya Ya mobil gue rally Ini mobil rally nya Om Andre nih Yes Ini Terus juga ganti turbo Karena mobilnya udah dipasangin turbo sama kita Wuh Dipasangin sama Om Andre? Yes Om Andre gak ada niatan pasangin turbo di Brio? Pengen Oke Kapan? Kabarin aja Kabarin aja ya Iya kalau Om Andre mau pasang kabarin Siap Siap Oke Pasang turbo terus? Pasang turbo terus juga benerin kaki-kaki sama benerin audionya Oke Ini Kalau ini Yaris Kalau yang waktu itu di banknya lama masih berbentuk ke belah dua Memang yang bekas nabrak ya? Yes Yang nabrak membatas tol Serang udah bulat Ini lagi finishing Sambil Inrayan Karena ada beberapa part mesin itu yang memang kita ganti Berarti baru Ya sama udah tes jalan Perlu jaspen aja Karena memang sasis yang sebelah sini hancur kemarin Iya sempet lihat Iya Ini gak ada sama sekali Nah Jadi kalau misalnya kalian ya amit-amit ya Semoga godoain sih gak terjadi ya Betul Kalau misalnya kecelakaan Crush terus Parah gitu kan Dan yang amit-amitnya lagi kalian gak punya asuransi Nah Kalian bisa datang ke Garuda Ya Untuk di restorasi lagi Betul Jadi kayak mobil lagi Kalau kemarin bukan mobil loh Bukan Ya setengah mobil kemarin Yes Nah jadi yang tadi Ini bisa pasang turbo Kalau kalian mau pasang turbo bisa Bisa Ini mau restorasi dari abis misalnya bekas nabrak keguling apa segala macem Bisa Bisa Terus mau detailing kayak gini Ini detailing Oh ini detailing Baru nyampe Dia lagi mau detailing terus lagi dicopotin interior Kenapa interiornya dicopot kamu Karena memang kita standarnya disini untuk detailing dicopot interior Jok-jok mau dicopot Standar detailing interior dicopot semua Jadi dalamnya benar-benar clean banget ya Oke Dan kalau memang paket Full paket di kita Untuk yang paket coating maupun detailing biasa Sudah bonus Fogging disinfektan Oh supaya dijauhkan dari Virus Corona Betul Sudah merah bahaya Oke Kalau yang ini Pasang body kit Brio Ini dari body kit Ogri HSR Itu temen gue namanya Aldirais Kalau lo tau Ganteng tuh anaknya Ya lo udah kenal belum? Nanti gue kenalin Ya mobilnya dia Brio Funing gini juga sama Oh iya Mungkin gue dikitin ini Wish gila Yang viral itu ya? Betul Luar biasa Ya suka kasih night self reminder quotes gitu Hahaha Anjir Dibacain instagram gue Gua cerita om Polvo Biru om Itu Polvo Biru Nah itu Polvo Biru boleh langsung di shoot tuh Polvo Biru Kenapa? Kenapa? Nanti diambil detailnya gampang Oke Kenapa itu? Polvo Biru Itu mobil bersejarah buat gue Pasti setiap bengkel Mumpun bengkel lama atau bengkel baru Selalu gue taruh di deket pintu masuk Oke Kenapa om? Itu adalah sejarah Pertama kali gue bangun mobil yang memang viral Ya viral gak di dunia sosped ya Tapi di dunia otomotif Ini adalah mobil yang dari gue dulu pertama kali Ya bener-bener dari nol lah Dari nol Terus mobil ini gak pernah bawa susah Terus akhirnya ini yang pertama kali juga bikin gue hits juga Dengan modifikasi Polvo ini Dan banyak sejarah sih cerita di balik otomotifnya Di balik mobil ini banyak ceritanya lah ya? Ya mobil ini dan mobil ini Oh ada dua mobil Tapi kalau ini selalu ditaruh di depan bengkel pintu masuk Iya itu sebagai ketika gue masuk bengkel Gue datang-datang pagi ini ke bengkel Gue mengingatkan kalau gue gak boleh sombong Karena gue dulunya itu siapa? Bener Ini penting Jas merah Jangan melupakan sejarah Oke lanjut om Ini BMW E46 E46 Yes Ini adalah mobil kesayangan alamah rumah ibu gue Jadi terakhir sebelum dia meninggal Beliau meninggal itu dia selalu memakai mobil ini Oke Beliau ini mobil gue Gue pake Waktu gue masih sibuk di event organizer Yuh Nyokap gue sering sakit-sakit kan waktu itu ya Dan pas terakhir kali sakit itu dia selalu mau pake mobil ini Maunya pake mobil ini Dan mengembuskan nafas terakhirnya gue bawa ke UGD pake mobil ini Makanya ikat rambutnya masih ada Dan mobil ini gue lagi restore Mau dihidup Mau disehatin lagi Iya Sehatin lagi semuanya Makanya ini kalau liat lampunya baru Makanya tadi clean banget nih mobilnya Siapa ya Gue belum pernah liat sih Ya ini memang mobil yang paling Selain Volvo ini yang paling gue sayang Yang berarti lain gue gak sayang Cuman ini ada sejarahnya Ada ininya ya Apa namanya Porsinya lebih banyak Ya nilai emosionalnya menurut gue sih Bener nilai emosional Sangat besar Dan gue berjanji ketika gue punya pindah bengkel Ya gue akan rapihin di mobilnya Berarti sekarang lagi Menjalankan nazar lah ya Menjalankan nazar Karena ya Almarhum ibu gue juga gak dimangkapan Dimangkapan gak jauh dari sini Cuma 800 meter Oh deket Berarti lo makin seneng dong Kalau pindah bengkel Alhamdulillah gue makin seneng Makin bisa sering nengok Dari senyumnya juga beda Next ini Wah ini mobil tempur nih Ya ini punya salah satu customer setia kita Ini beliau ini semua mobilnya disini Ya disini mobilnya ada Satu dua tiga 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 Ini ngapain nih disini Disini diapa ini Dia bikin air scoop Oke Terus dia benderin rem Setting kaki-kaki king ya Dia kan udah pake king suspension yang emang buat offload Ganti garden prado Terus lagi setting Besi-besinya disini gak Bulbar gak Karena dia kenal setelah mobil ini setengah jadi Oh jadi penyelesaiannya belakangan Penyelesaian belakangan gue hanya lebih setting ke kaki-kaki Travelnya dia mau lebih enak Ini kan udah pake nitrogen pake kakinya Hah? Ya pake king Ada ininya dong Oh iya anjir keren banget Oke Itu tadi kalo ngeliat BMW ya Berarti restorasinya bukan cuman untuk mobil Jepang doang Mobil Eropa pun juga bisa Bisa Ya Yuk naik om apalagi ini Obri Ini bukan Obri Ini S90 Oh S90 Ini kuningnya sama Ini punya akbar ais Dikasih buat gue Buat ayah Gue cuman melalui lo gitu Enggak lah Ini next nih Ini yang gini nih Yang ini dia full restorasi Full restorasi? Full restorasi Ini pintunya belum masuk Bukan hanya mobil baru doang boy ya Tapi ternyata mobil yang udah berumur Pun juga bisa Jadi ini sistemnya pintu Pasang belakangan Karena dalamnya udah rapi semua Dalamnya clean banget sumpah gak bong Ya Jadi udah kayak mobil baru aja nih Kayak gini Terus joknya rapi banget Ya Itu om Ini Ini kebanyakan bengkel mobil gue juga Ini mobil gue juga Ini gimana sih Bengkel isi mobil deh semua Tapi gapapa Berarti menandakan bahwa Om Adra itu lu Makmur Ini BMW E24 Anjir langka Iya Seri 6 generasi 1 Ini seri 6 generasi 2 Kalau ini gue tau nih Mobilnya yang drifter ternama itu kan Iya Yang kacamata Iya Eh udah gak kacamata sekarang Enggak Berarti asik Iklan gak boleh Iklan gak boleh Boleh aja Ya ini E24 Tahun 81 Wah 81 gue dibikin aja belum tuh Iya Ini coupe sama kayak gini Berarti ini cuma adek kakak dong ya Adek kakak Berarti ini punya barais Itu buat gue Bisa Kan adek kakak Bisa 166 22 88 78 ini Itu nomor ke tinggi 50 juta Mas lu traster 50 juta dapet Karet-karet aja Ya Allah 50 juta karet-karetnya doang Itu mobil balapnya si mas akbar Iya Itu mau dipindah kesini ya Iya Ini ya mau ditukar semua Kaki-kakinya dipindah Itu Om tendangan samping ya Itu tendangan samping ya Sidekick Tapi mau dirubah Jadi 4x4 Maka fitara semuanya Itu punya yang tadi Jimmy tadi tuh Oh Jimmy yang di depan tadi Iya Jimmy yang tadi tuh Yang hijau Iya Nah ini dia punya juga Sampingnya Sampingnya punya adeknya Eh gimana nih abang adek satu bengkel Iya Bersama dong Ini juga mobil adeknya dia Ini mobil adeknya Ini mobil adeknya Iya jenius Ini mobil abang gue ada Kok mobil gue gak ada sih disini Obri ada di depan tadi Berarti ntar nambah lagi mobil Insya Allah Amin Sampingnya lagi tuh Om Itu apa expander ya Ini Pajero Oh Pajero Terkena musibah itu terguling Terguling Di depan Hotel Mulia kalau gak salah Ini nambah lagi Disini bisa di restorasi total Kayak Aris tadi kan Iya Nah ini ya Boy Ini salah satu contohnya nih Itu nanti Coba kita akan lihat Hasil restorasi mobil yang habis terguling Seperti apa Ini apa Om ini Ini BMW 39 yang berubah jadi pick up Wish Dia sih udah dirubah ya Maksudnya kemarin Emang datang kesini udah dirubah Udah dirubah jadi pick up Cuman Kurang begitu sempurna Akhir dari sempurnain lagi Kebetulan ini punya anak BMW CCI Aceh Aceh Waduh ngirimnya pake towing dong Engga Kemudian dia bawa kesini Tapi ke jalan Dari Aceh ke Jakarta Ke Aceh ke Jakarta Joss Tenang Teman Tahun depan Gue mau Jakarta ke Aceh Pake OBRI Serius loh Serius Sampai Kilometer 0 loh Sampai kilometer 0 Sabar Sabar Jangan lupa ya 2860140457 Hahaha Balas Itu Om Jimny ya Ini belum Oh ini belum Ini Ini suoral Ini Honda Genio tahun 1993 1993 Dia lagi dikerok Mau di Chat ulang berarti Mau di chat ulang Engga Dia gak mau di chat ulang Dikerok karena masuk angin Oh Mobil bisa masuk angin ya Kasih tolek angin aja kenapa Gak usah dikerok Karena orang pintar Minum tolek angin Iya Jadi setelah nanti dikerok Nanti kaca juga Nanti dicopotin Ini kemarin kaca belum dicopotin Ini mau di restorasi total juga Restorasi total sama kayak DX yang itu Sama kayak DX yang tadi ya Tuh Jadi kalo punya mobil itu uang Mau di restorasi total Mau dibikin ini Hajep Masukin aja langsung Ini ada instagramnya nih Garudaifotosport Langsung DM aja Ini Om Selanjutnya Om Selanjutnya ini adalah GA22 GA22 tuh berarti yang udah terpes Pintu-pintu udah Jepang Ya memang mobilnya udah Jepang Oh ini emang udah Jepang Bukan convert Bukan convert Memang ini GA22 Turbo Iya iya mesinnya Turbo Mau diapain Om Punya ini beberes garage Oh punya Om Andri Iya Om Andri nonton deh mudah-mudahan nih Mobilnya gak dikerjain soalnya nih Bukan udah mau dikerjain Ini mau masuk chat Lagi tengahin mobilnya Om Hakim Selesai chat Oh Kasih ini naik chat Ada tempat chatnya disini Coba Ini M46 Om Kenapa Om? Ngapain dia? Ini M46 Yang white natural Oh white body Natural Tuh Jadi disini bisa bikin white body juga Boy Kalo misalnya kalian pengen White body nya tapi yang natural ya Jadi yang nyambung sama body asli Ya Obri bisa gak sih dibikin kayak gini? Bisa Ini lebih keluar 2,5 cm dari orinya Hmm Om Obri bisa dibikin kayak gini? Bisa Gue kayak Tapi M6 ini juga mau dibikin white body natural White body juga Nanti obri deh Boleh Gimana Boy menurut kalian Obri kan depannya masih agak suka geserot-geserot tuh Gimana kalo kita bikinin white body Tapi yang natural Natural iya Karena aku suka yang natural Iya memang Oleh yang enak natural Fitment nya cakep gitu ya Fitment nya cakep Enak dilihatnya Nah ini ada ruang chat nya sendiri nih Boy Berarti kalo kayak gini nama chat nya ini chat oven berarti Iya Oven di chat Eh Kok oven di chat Ini ada apa nih Om? Kita dari luar aja jangan masuk ke dalam Iya Ini lagi nge chat Lempar yang punya ini Ini modi ya Ini modi ya Iya Bawanya lagi proses pengeringan anti karat Ini diapain sih kok Kayaknya terondol banget gitu Iya Full restorasi Full restorasi Iya kolong-kolongnya Itu bagian undercarriage Bawahnya mau dibikin kayak baru Terus kita kasih anti karat lagi Berarti lo Kerok abis Iya Terus di las-las lagi Yang bolong-bolong gitu gitu Yang kropos Terus dikasih anti karat Nah ini lagi proses pengeringan anti karatnya Ush Boy restorasi total nih Boy berarti Iya Bener-bener total nih Bener-bener total Berarti sampe kambing buling dong Iya Nah ini kan keliatan nih Palangannya tuh Oh iya iya gak pake roda ya Iya Ini ada alatnya tuh Boy Oke berarti ruang chat nya ada Ruang dempul-dempul Ruang dempul-dempul Nah ini kebutuhan kepake sama mobil yang baru nyampe Oh harusnya disini Harusnya disini Wah ini ada body kit keren nih om Body kit apa nih om? Ini tuh punya yang tadi tuh Yang obli depan kuning Kenapa gue namanya Aldirais Nanti gue kenalin Iya iya Bagus bagus body kit nya Nah ini mobil last but not least Tabrakan juga Mobil apa? Mobil yang paling kencang itu loh Avanza Oh ini Avanza Ya Allah boy Liat boy Nih Nih Tasisnya sampe bengkok Ini bisa lurus lagi om Iya Itu tinggal digosok-gosok aja gini Nanti dia Kan dia menegang tuh lurus Yeay Bener juga Tapi kalo yang ngeles-ngeles gue gak tegang lah Lama lagi gue nyampe nya Ini berapa lama om? Biasanya kalo restorasi kayak gini nih Ini karena berdasarkan dari antrian juga gitu Antrian ini juga Enggak maksudnya anggap lah Mobil masuk nih dalam artian Satu bulan Kosong gitu? Satu bulan Kalo bul? Kalo bul kayak pajero 3 bulan kita 3 bulan Tapi kalo restorasi ya Bukan di penelakaan Pasti restorasinya akan lebih rigot lagi Setahun Ya Kayak gini mungkin Setahun Setahun Tapi ini alhamdulillah makin 6 bulan Udah Udah segini lah ya Ya Ini udah tinggal cek Ya paling 2 bulan lagi lah ya Ya jangan sampe Jangan sampe 2 bulan Jangan sampe 2 bulan Nanti gue marah Kantor lo dimana om? Kantor gue diantar Ayo dong Yuk Masih liat dong Sekarang kita jalan ke atas boy Kita liat kantornya Ini emang sengaja di berantakin gini Atau emang karena masih baru nih om? Mana? Kayak barang-barang gini Oh engga Ini kemarin gue habis pretelin kaki-kaki yang gitu Oh Jadi harusnya clean ya Harusnya clean Ini gue udah gue turunin semua Ini mau dibawa ke tempat sandras Oke Yuk kita naik Yang bikin gue pangling itu adalah mobil ini Mobil tua Ini tahun 80an ya om? Ya 80an Tapi sekarang liat nih Steernya Joknya tuh Ini kayaknya masih standarnya ya? Iya Clean banget gitu loh Ya ampun Clean banget tapi lo ngambil debu Bukan gak? Maksudnya tadi cuma ada ini doang Maksudnya dalam artian clean itu Kayak bersih natural gitu om Iya Kayak mobil baru aja gitu Terstirnya, kayunya Aduh Mungkin kalo masih ada bokap gue Gue pengen sih Iya Ngeretrim E30 Oh dulu bokap gue ada X putih Ada X putih kan? Iya Bokap gue ada X dulu putih Yuk kita lihat di atas Tuh ada Rojali tuh liat tuh boy Rojali Nih Tuh ada Rojali tuh Bajunya liat tuh Rojali Apa artinya apaan? Rombongan jarang beli Rombongan jarang beli Rombongan jarang beli Ini kalo ini namanya Mas Giki Dia ini adiknya Om Andre Rombongan jarang beli Beli makanya Yang ada dulu pake Bener juga Aduh gue naik dulu ya Yuk Masih disini Naik duluan dong Gimana sih yang punya tempat Wah enak sekarang Kantornya terpisah boy Tapi masih berantakan Gapapa dong Itu baru seminggu pindahannya Ini tuh Om Andre dan CS itu Mereka baru pindahan itu kurang lebih seminggu lah Wah mantep nih Wih Ada mantan gue Gapapa lah halo-halo dikit Wih enak nih kantornya Om Andre nih Yes AC nya ada 1,2,3,4 Oh dua Dua aja Ada kamar mandinya Ada kamar mandi Nah ini ada beberapa furniture Belum sempet gue pindahin Masih ada Masih ada dua lagi Furniture mau pindahin Mantap nih Eh BTW lu dapet kaos dong sih Belum nih Karena udah gue kasih Tau lu Merah dikasih kaos sama Garuda Ukuran lu apa nih? XL Eh Gue kasih nih Dikasih baju Si Ilham lagi gak ikut Lu gak dapet Emang enak Gak Paling gede S Paling gede S Ya gak bisa dong gimana ya Gimana ya Gimana ya Nih Dikasih kaos sama Om Andre Tulisannya XL Om Andre Kalau misalnya Pengen nanya-nanya dulu Gitu apa segala macem Itu bisa hubunginnya kemana sih? Ada Nomor teleponnya di Sebutin aja boleh? Gak apa Oh gak apa? Berarti di Instagram? Ada di Instagram Ini ada Instagramnya MDIQ Ada Motorsport Jadi kalau misalnya kalian ada Mau ngecat Berarti bisa repaint disini ya? Bisa repaint Detailing Terus misalnya Mesin-mesin juga bisa Om Andre Ya yang simple-simple bisa Kalau yang besar-besar kayak engine swap juga bisa Engine swap juga Berarti semuanya bisa dong? Udah sih semuanya bisa Cuman kan disini kita terbatas dengan tempat Sama waktu Makanya itu yang menghambat kita untuk menerima kerjaan-kerjaan Berarti harus tambah gede lagi Om? Iya Gitu Agak sulit juga Tapi emang nanti disini akan dibikin lantai dua Terus bagian belakangnya Oh jadi supaya mobil bisa naik? Bisa naik ke atas Ada liftnya? Ada liftnya Liftnya kebetulan emang udah beli dari tahun lalu Itu adalah layangan satu-satu beker resmi Akhirnya masih gua titip bisa naik Itu nanti akan bisa Kebetulan tingginya pas banget tuh Ke atasnya itu 3 meter 50 Nah ini juga 3 meter 50 temboknya Ya udahlah Pokoknya kalau misalnya kalian mau dari itu Apa namanya? Body kit gitu ya Atau misalnya repair body Atau misalnya Kayak tadi yang gua bilang Gak lagi apes gitu ya Mudah-mudahan amit-amit Jangan sampe Jangan sampe kalian kejadian Tapi kalo amit-amit kejadian Kalian bisa kontak juga nih MDA Motorsport Jadi kayak Mobil kalian ke guling Atau misalnya kalian kecelakaan Apa segala macem Ya langsung aja Kontaknya Kesana Misalnya ke bareng Kena trotoak Bener Bener Yaudah Om Andre segitu dulu ya Makasih banyak nih Udah isinin gua sama tim Iya emang itu tujuannya Cuma bikin video Supaya dikasih kaos doang Soalnya kalo ga bikin video Ga dikasih kaos sama Om Andre Terus Makasih Om, siap Soalnya selalu ya Canda ini Dengan Serius sedikit lah Iya tapi gua serius Sebenernya sih itu Pokoknya sukses terus buat MDAX Amin Garuda Motorsport Makasih juga udah bantu Gua dan pencipta-pencipta brio lainnya Untuk mengwujudkan body kit baby type R Karena tanpa Garuda tuh Mungkin body kit type R mungkin ga ada Amin Dan lu tadi Juga abis nyobain makanan yang paling enak di daerah sini Yoi Kalian harus datang kesini Makan siang disini Tapi kalo mau tau makanan yang paling enak disini apa Kalian datang langsung kesini Terkanya sama Om Andre Bahkan seorang Gopar Hilman pun Yes Mengandalkan makanan ini Bener banget pokoknya Kalian pasti kepo banget ya Kalo mau kepo langsung datangnya kesini Makan siang Oke Gua Aldirah Sundu Diri Jangan lupa inget velg inget HSM